Sebelum kita mulai, mari kita mengirimkan al-fatihah kepada orang tua kita, terkhusus orang tua Ustazah Rena Reni. Sobat-sobat diri Fai, mana suaranya? Penonton, ada pantun nih, bilang cakep di, jalan-jalan ke Sulawesi, lihat Rena Reni ada di Sulawesi. Sobat-sobat diri Fai, mana pendukungnya Ustaz Hakim? Mana pendukungnya Ustazah Rena Reni? Beri tepuk tangan meriah kepada Rifai Indonesia. Penonton, karena ini malam Laylatul Qadar, kita harus cepat-cepat untuk mendapatkan Laylatul Qadar dengan cara mendengarkan tosiyah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Dewan juri yang insyaallah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta komentator Fantastic Four dan sobat-sobat Rifai yang insyaallah dalam keadaan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Rifai sekalian, pasca reformasi kita telah melalui kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat. Tetapi tidak bisa dipungkiri. Negara kita masih ada di dalam keadaan krisis. Baik itu krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial budaya dan berbagai macam krisis multidimensi yang ada. Tetapi jawabannya hanya satu untuk melewati semua itu adalah iman. Mengapa demikian? Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-A'arab ayat 96. Dalam tafsir dijelaskan bahwasanya ketika penduduk negeri itu beriman terhadap apa yang dibawakan oleh Rasul. Dan dia bertakwah, niscaya Allah akan memberikan keberkahan yang begitu banyak dari berbagai pintu datangnya. Sobat-sobat Rifai yang berbahagia. Badi uz zaman Said Nursi di dalam kitabnya Rasailin Nur membagi keimanan itu menjadi dua hal. Yang pertama al-iman taklidi. Iman taklidi yang sifatnya mudah goyang, cepat terpengaruh dan tidak kokoh. Yang kedua al-imanul hakiki adalah iman hakiki. Yang dimana iman seperti ini adalah iman yang kokoh, yang kuat. Betapapun godaan dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas. Dia tidak akan pernah goyang dengan godaan-godaan tersebut. Karena dia memiliki iman yang kokoh adalah iman al-hakiki. Sobat-sobat Rifai yang berbahagia. Oleh karenanya ketika kita memiliki iman yang hakiki. Kita mampu berlaku adil di dalam timbangan ketika berada di pasar. Jalan-jalan ke pasar membeli rambutan. Bukan pantung, ini contoh. Kita ke pasar membeli rambutan. Kalau penjualannya memiliki keimanan hakiki. Maka dia yang dia ingat adalah Ar-Rahman ayat 9. Dia adil, jujur. Ketika menimbang suatu barang, dia tidak akan mengurangi. Sobat-sobat Rifai yang berbahagia. Yang kedua, ketika seseorang itu memiliki iman yang hakiki di dalam hatinya. Maka yang hadir adalah keadilan ketika ditunjuk sebagai hakim. Dia tidak akan membuat hukum seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang miskin yang salah, cepat-cepat hukum ditegakkan. Tetapi ketika orang kaya, hukum cepat-cepat dihilangkan. Na'udzubillahimin sabat-sobat Rifai yang berbahagia. Ketika seorang hakim memiliki iman hakiki. Dia akan berbuat keadilan. Seperti Al-Ma'idah ayat 8. Kenapa? A'udzubillahiminasyaitonurajim. I'idilu huwa akorabulit takwa. Berbuat adillah. Karena takwa itu hanya sedikit begitu dekat dengan keimanan dan ketakwaan. Adil begitu dekat dengan ketakwaan. Sobat-sobat Rifai yang berbahagia. Selanjutnya, ketika orang memiliki keimanan. Dia tidak akan mudah melanggar aturan. Contohnya ibu-ibu. Misal lampu merah. Karena tidak ada polisi. Terus. Polisinya tiba-tiba muncul. Ibu, kemarin ibu. Ibu ada SIM? Ada. Stankah? Ada. Kenapa ibu melanggar? Saya tidak tahu ada bapak. Cantah iman seperti inilah. Ketika ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak juga. Memiliki iman hakiki. Dia mengingat di dalam hatinya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Ibn Majah. Dia tidak akan melakukan kerusakan untuk dirinya dan orang lain. Tetapi manusia imannya kadang naik, kadang turun. Kalau iman turun, ada solusinya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Zadathum imanah. Ketika dibacakan Al-Quran akan bertambah keimanannya. Yang kedua adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Abi zikrillahi tautuma innul kulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan yang terakhir. Ketika iman kita kurang. Maka banyak-banyak duduk majelis ilmu. Majelis zikir. Majelis salawat. Semoga dengan keimanan ini. Kita bisa melalui berbagai macam cobaan yang kita hadapi di depan. Amin Ya Rabbal. Saya Cukrifai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.